Jadi lebih hati-hati di tahun ini, karena sius ini kan siung macan, air, macan itu sifatnya tanah, ya kan, dan air itu sifatnya ya air, kan, gitu kan. Nah, bencana yang terjadi akan banyak berkaitan dengan air dan tanah. Untuk tahun ini? Iya. Oh, ini ada dua pertanyaan terakhir, Pak Gus, dari grup Enegren. Yang pertama, apakah mungkin kerajaan Majapahit bangkit kembali suatu saat? Kalau bangkitnya itu, penerusnya, yang bangkit itu penerusnya. Sistemnya. Sistemnya, jadi ketataan negaraannya itu yang dibilang jiwanya, jiwanya, jiwa dari Majapahit ini bangkit kembali. Jadi, istilahnya gini, jadi sifat-sifat yang kemaja pahitan ini akan tumbuh kembali sebagai merdus war dunia. Berarti kalau memang ada indikasi untuk sistemnya, kemaja pahitan ini bangkit kembali, tidak mengerti kemungkinan seperti ini. Kerajaan Majapahitnya juga akan manis. Bisa, semuanya. Semua raja-raja dari, ini hitungannya kan permasai, dari tahun masai kan, Indonesia kan mengalami kejayaan setiap 700 abad sekalian. Siklus kejayaan, siklus alam, siklus masa. Abad pertama, eh, kejayaan pertama adalah, 700 tahun pertama adalah kejayaan Sriwijaya. 700 tahun kedua, adalah kejayaan Majapahit. 700 tahun ketiga, sekarang ini, ini sudah terproses menuju kejayaan. Kan itu. Makanya, tidak iran, ini adalah masa-masa terakhir dari tahun masai, terdapat tiga siklus masa setiap 700 tahun sekali. Mengalami suatu kejayaan, abad ke-7, abad ke-14, dan sekarang abad ke-21. Terhitung abad ke-21, tahun ke-21. Ya kan? 2021 kan, abad ke-21 kan terhitung, 2001 maksudnya. 2001 kan, tahun pertama dari abad ke-21. Apa? 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 2001 kan, termasuk tahun pertama dari abad ke-21. Ya kan? Nah, sekarang 2021. Itu kan terhitung 21. Dari abad ke-21. Ya kan? Nah, setelah itu, 2002 ke atas ini, sudah berjalan nanti pesat sekali perkembangannya, terjadi banyak hal-hal yang sifatnya aneh. Jadi nanti bermunculan, jadi yang seperti jendekan awal bilang tadi, akan orang ngobrak-ngabrik saja, tiba-tiba langsung kena dampaknya, itu efeknya itu. Nanti jiwa-jiwa lampau ini, manitis kembali ini, kalau jendekan bisa melihat, gaib, ala maya, kehidupan maya. Kehidupan maya kan, suatu yang sifatnya maya itu, tidak kelihatan astral. Itu melihat, jiwa-jiwa ini, pada mencari wadah. Ada yang sudah mendapatkan wadah, ada yang belum. Nah, nanti setelah, 2002 ini kan, Ea Imlek, itu nanti, semakin tersat. Dan hati-hati, setelah Imlek nanti ke Jepang, itu akan banyak terjadi kecelakaan masal. Maksudnya setelah masal? Ya, kejadian yang membawa korban banyak. Masal ini misalnya, pesawat, kan masal melibatkan banyak orang gitu loh maksudnya. Ya, makanya hati-hati. Jadi, disarankan kalau mau kemana itu, nyebut Ibu Pertiwi Bapak Angkoso. Ya, kan? Jadi, lebih hati-hati di tahun ini, karena sius ini kan siung macan, air. Macan itu sifatnya tanah. Ya, kan? Dan air itu, sifatnya ya air, kan gitu kan. Nah, bencana yang terjadi akan banyak berkaitan dengan air dan tanah. Untuk tahun ini? Ya. berkaitan dengan gempa, atau air, atau banjir, entah itu tsunami, nggak tahu. Pokoknya berkaitan dengan air dan tanah. Nah, harimau itu sifatnya kebijaksanaan, tapi juga dia memangsat. harimau itu sifatnya kasih, kalau dia dekat dengan, ada orang dekat mempunyai kasih sayang terhadap harimau itu. Dia tidak mau mencelakai. Ya, kan? Tapi kalau orang itu tidak bisa dekat dengan harimau itu, maka akan diterkam. Karena harimau sifatnya tanah. Artinya, jika kita mendekatkan diri dengan alam, atau tanah bumi ini, kita akan disayang oleh bumi itu juga. Tapi, kalau kita tidak ada pendekatan rasa kasih dengan bumi ini, maka akan disantap oleh bumi itu sendiri. Macan sifatnya, tanah. Air. Ya, berkaitan dengan air. Makanya macan itu bisa memangsa, tapi juga dia bisa mengasih bagi orang yang mengasih dia. Makanya kan ada yang, misalnya kucing nih. Kucing kan kalau sama, kalau sama yang memiliki kan, penuh kelembutan gitu. Macan pun juga. Cuman kan macan kan gede. Tenaganya besar. Kita lebih kewalahan kan gitu. Dengan tenaga harimau kan. Kalau, makanya kan di luar negeri banyak orang yang pelihara harimau. Sama, sama yang pemiliknya, dia nggak ngapa-ngapain. Karena ada kasih sayang. Tapi manakala sama orang lain, terkam. Sifat harimau itu. Makanya, kita harus bisa, macan itu kan sifatnya tanah, kita harus, tanahkan bumi itu maksudnya. Kita harus mencintai bumi ini, agar kita tidak dimangsa oleh bumi itu sendiri. Ini terkait dengan kondisi alam di tahun 2022 ini, tadi Mas Dinos kan mengatakan bahwa akan terjadi banyak bencana. Bahkan ada musibah kematian masal. Ada nggak tips agar kita ini bisa selamat dari semua bayi itu? Itu tadi yang seperti saya bilang itu tadi, pengolahan cipta rasa jiwa dan karsa kita harus ada. Jadi, pikiran positif, perasaan positif, aura kita tebaran kasih sayang, perilaku kita lebih pada kesadaran penuh. Iya kan? Kita lebih memantaskan diri bagaimana kita harus berperilaku, budi pekerti, luhur. Iya. Kalau kita bisa menerapkan itu, nanti kita akan diarahkan oleh alam. Itu sendiri. Karena alam ini juga sedang bekerja, dan leluhur-leluhur yang namanya jiwa lampau ini akan membantu kita di dalam proses pemurnian diri. Menjadi pribadi yang lebih wolas asih. Kan gitu. Ini kita, frekuensinya sangat besar. Kalau kita berbuat buruk, maka karma buruknya juga akan roda putaran, karmanya akan begitu cepat. Tapi kalau kita berniat untuk menjadi baik, karma kebaikannya juga bergerak begitu cepat. Iya, melek bengi, mandi, tengah malam itu bagus. Untuk meningkatkan ionisasi, waning kita mawas diri, terus nyawang langit, ibaratnya orang Islam, metafakur, kan. Menata pikiran, mengata rasa, menata jiwa, menata karsa kita. agar terjadi keselarasan. Nah, di dalam keselarasan itu, nanti akan timbul keseimbangan. Apa, ketenangan. Kalau sudah kita tenang, ada keseimbangan. Kalau sudah keseimbangan, timbulah suatu kedamaian. Iya kan? Kedamaian itu ada tebaran kasih. Kan gitu. Terus begini mas, terkait dengan banyaknya musika. Iya. Saat ini kan, di daerah-daerah kan, banyak terjadi musika. Bicara alat. Iya. Itu kan kalau kita, lihat, terus kita, tagkan dengan, statement mas Kine, bahwa nanti akan, ada perubahan, peradaan-peradaan. Yang saya tanyakan mas, kenapa? Setiap mau ada, perubahan, peradaban baru, harus diawali, bahkan diakhiri dengan, musibah atau benar. Ini kan, misalnya gini, renovasi rumah harus diapakan? Di pungkat total. Nah. Iya kan? Karena apa? Kalau tidak di pungkat total, nanti tidak kuat. Harus dipondasi dari awal lagi. dengan cara, dihancurkan. Sama hal saja, alam ini merasa, sudah merasa tidak nyaman, dengan perilaku manusia. Terus akhirnya, dia melakukan refleksi. Iya kan? Bumi itu berputar, yaitu rotasi. Dan melakukan, translasi dan refleksi. Iya kan? Pergeseran, itu translasi, rotasi itu perputaran, refleksi itu, untuk menciptakan, keseimbangan lagi. Iya kan? Biar apa? Kondisi bumi itu, nyaman lagi. Karena bumi ini, kalau ngomong itu, sudah tidak nyaman sekali. Dengan kondisi, di dalam tubuh bumi itu sendiri. Karena ulah siapa? Ulah manusia. Akhirnya, bumi ini ingin mandi. Mandi pakai apa? Pakai air laut. Akhirnya dibersihkan. Karena air laut itu, sifatnya penetralisir. Kandungan neutron. Berarti kandungan air itu, sifatnya neutron, penetralisir. Makanya, kalau orang-orang, orang-orang pintar, orang-orang pinter, orang-orang tebaran. Ya kan? Untuk penetralisir, yang sifatnya negatif. Karena di dalam, itu kan, ada kandungan magnesium, asam sulfat, dan oksigen. Akhirnya, terciptalah unsur neutron, yang ada di dalam unsur air laut asin. Itu dewanya, dewa baruna. Dewa air tawar kan? Dewanya, dewa indra. Kan? Jadi, jiwanya disebut, dewa indra. Jiwanya air laut, Au, disebut, batara baruna. Jiwanya matahari, disebut, batara surya. Jiwanya, Bula disebut, Dewi Condro. Dewanya bintang, disebut, Dewi Kartiko. Dewanya, Awan disebut, batara sambu. Dewanya petir, disebut, batara wungkuang. Dewanya putaran cakra, disebut, batara cokro. Dewanya waktu, disebut, batara kolo. Dewanya magnet, ataupun, sifatnya kasih, asmara. Dewanya, Dewo Asmara. Mengkap itu. Nah, itu adalah, nanti yang menjadi, simbol, hastabrata. Itu, nanti yang akan, dibikin, bendera nusantara, itu adalah, hastabrata. Karena, di bumi ini, ada kehidupan, karena ada, kelengkapan dari, delapan, unsur semesta, yaitu, Angkoso, Surya, Chondro, Kartiko, Maruto, Angin, Daho, Geni, Daho, Geni, Samudra, Ibanyu, Tirta, Sama Tanah, yang gitu. Api, Daho, kan, ya, empat unsur alam, dari api, air, angin, angin, bintang, bulan, matahari, dan angkasa, ini melengkapi, akhirnya terciptalah kehidupan, di bumi ini, yang disebut, hastabrata, hastawolu, bloto laku, pergerakan, dari delapan, unsur alam semesta, ini, akhirnya, terciptalah kehidupan, makanya di bumi ini, dilengkapi hastabrata, ada pergerakan, dari planet-planet, ada pergerakan rotasi, translasi, dan refleksi, nah, refleksi itu adalah sifat, untuk penyelarasan, agar terjadi keseimbangan, di dalam, planet itu sendiri, makanya, akan berpengaruh, pada kehidupan manusia, karena manusia adalah, mikro, bagian terkecil, dari alam semesta juga, itu, makanya berpengaruh, yang di, selara, disisakan apa, jiwa-jiwa, yang tidak merugikan, oleh, untuk alam ini, tapi, kalau, jiwa-jiwa, yang tidak, yang merugikan alam, maka, dia akan disapu, habis oleh, tanah, air, api, dan angin, itu, terutama, yang paling besar, dari, air, karena air itu, sifatnya penetralisir, jadi, bumi ini, mandi, adus, adus, karena, 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 banyak, 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 makanya, terjadi, pernah dibilang, akan terjadi, megatras, itu, akan terjadi, itu, untuk, menetralisir, barang, siapa, tidak bisa, menjadi, manfaat, untuk, bumi ini, akan, dibersihkan, makanya, kita harus, menjadi, jiwa yang bersih, untuk, alam ini, agar, kita lebih, bisa, bermanfaat, untuk, alam ini, jadi, masih, dibolehkan, hidup, masih, dipantaskan, oleh, bumi ini, untuk, menjaga, atau, menjadi, kalifah, yang ada di, bumi ini, manusia, kan, di, menung, singli, ada, tandura, ada, kewan, tugasnya, menung, saya, memelihara, kita, mas, ini, apa, yang terjadi, sekarang, malah, sebaliknya, atau, malah, rusak, apa, kan, opo dipangankan, menung, menung, so, ini, 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 burpik, menung, so, itu, dipangan, cor, cor, dipangankan, ini, itu, material, dipangankan, apa, segera dipangankan, menung, so, dan, Adams, segera dipangankan,